Tadi kita membahas banyak hal, kemudian kita juga mereview, kami sampaikan rencana-rencana di Jakarta, kemudian kita dibahas sama-sama, dan besok kita akan umumkan, karena malam hari ini sedang disiap, kita akan dituntaskan peraturannya, jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan, yang ada pasal-pasalnya, ada perincian betil, sehingga tidak terjadi interpretasi yang beda-beda. Ketika bulan April, kita semua belum punya pengalaman bekerja dari rumah, belum punya pengalaman menggunakan masker terus-menerus, belum punya pengalaman untuk jaga jarak, Nah, sekarang ini kita sudah melihat banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan yang baik, ada yang belum, karena itulah kita nanti di dalam pengaturan PSBB ini memperhitungkan kesiapan-kesiapannya. Jadi, ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas, karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran, karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Kalau pengetatan semua, semua sektor akan ada pengetatan, Jadi, saya harus garis bahwa ya, bukan pelarangan. Jadi, bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi, artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Kalau soal mendukung PSBB-nya, mendukung. Jadi, pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi, itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan, tidak mungkin perekonomian bisa bergerak balik. Jadi, kami sama, jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detil perinciannya akan lebih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!